Ribuan orang di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar aksi damai bela negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menuntut agar front pembela Islam dibubarkan. Dengan menggunakan pakaian serba hitam, ribuan warga dari berbagai organisasi masyarakat dan aliansi adat Sulawesi Utara berkumpul di lapangan KONI Sariyo Manado. Dalam pernyataan sikapnya, Masa meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan front pembela Islam atau FPI. Masa menilai FPI merusak keutuhan dan kedamaian di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memprovokasi di dalam ajang pilkada serantak. Dari NKRI dan jatah-jatahnya membeli Staten Joko Widodo. Kamu sedalam isti goza Panglima TNI Jendral Jato Nurmantio mengajak masyarakat berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan sejahtera. Sementara itu Kapolri Jendral Tito Karnavian minta agar pilkada tidak menimbulkan pepecahan bangsa. Ia juga menghimpau masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum kasus dugaan penistan agama yang saat ini tengah diselidiki aparat kepolisian. Para hadirin, jemaah sekalian, kita sadari bahwa kita bisa merdeka karena Allah SWT. Kita bisa sampai saat ini bangsa ini masih tetap bersatu karena ridho Allah SWT. Dan pada kesempatan ini pun kita mengajak bersama-sama yang dipimpin oleh para habaib, para ustadz, para kiai, para ulama untuk kita bersama-sama berdoa. Perjalanan bangsa masih sangat panjang, tujuan ciri kita nasional kita masih sangat panjang. Cobaan bertubi-tubi pasti masih ada. Saya mengajak kita semuanya secara tulus dan ikhlas dan kusuk untuk bersama-sama dipimpin para habaib, para ustadz, para kiai, para ulama untuk berdoa. Memohor ridho Allah SWT, semoga kita selalu mendapat lindungan, rahmat, hidayah, mujizat dari Allah SWT. Untuk itu izinkan para habaib, para ustadz, para ulama, saya mengajak kita semuanya berkonsentrasi, kusuk untuk bersama-sama, bersama-sama dengan saya, meniru doa yang disampaikan, dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS pada saat dibakar api namrud. Doa ini semoga kita hanya bersanda dari doa Allah SWT, pelindungan dari Allah SWT, dari apapun cobaan yang kita hadapi. Dan selanjutnya kami mohon dengan sangat hormat guru-guru kami, para habaib, para ulama, para kiai yang berada di depan kita, membimbing kita, berjikir, berdoa bersama-sama. Semoga Allah SWT selalu melindungi perjalanan bangsa ini, mesejahterakan rakyatnya, dan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menang dalam persaingan global ini, dan bangsa yang mendapat ridho dari Allah SWT. Sekali lagi, dengan hati yang tulus, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para ulama, para alim ulama, para saudara-saudara aku semuanya, dan anak-anak yatim di tempat ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita semuanya, dalam melanjutkan pengabdian yang terbaik, hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, yang sangat-sangat kita cintai bersama. Namun di sisi lain, dari sudut pandan keamanan, pesta demokrasi ini merupakan legitimasi juga, polarisasi masyarakat kita. Karena masyarakat kita menjadi terpisah dalam pilihan-pilihan, yang memang dilegalisasi. Pemisahan ini, polarisasi ini tentu menimbulkan kerawanan-kerawanan, karena terjadi kompetisi. Kompetisi untuk memenangkan dan lain-lain. Oleh karena itu, dari sudut pandan keamanan, potensi ini tentunya tidak menjadi kecil, karena dilaksanakan 101 tempat secara serempak, salah satunya di Jakarta. Kita melihat bagaimana, dalam perjalanan ini, sudah terjadi dinamika, eskalasi situasi, yang dapat berdampak kepada stabilitas keamanan, negara dan bangsa kita, sekaligus kehidupan masyarakat. Salah satu contoh tentunya adalah, pilkada di Jakarta, yang merupakan salah satu pilkada terpenting. Dalam kaitan ini, ada permasalahan-permasalahan hukum, yang dilaporkan, termasuk satu pasangan calon, termasuk satu calon gubernur, maka saya mengimbau, agar proses ini dikembalikan kepada proses hukum. Jadi tidak dicampur-baurkan, dengan masalah politik, masalah kultur, masalah suku, agama dan ras. Saat ini, proses hukum itu sudah memasuki tahap, yang sudah menekati, tata penting. Doa bersama juga dilakukan, di gereja katedral Jakarta Pusat, acara berlangsung, dengan penuh hikmat. Doa bersama yang diselenggarakan di gereja katedral Jakarta Pusat, dipimpin oleh Promo Kristoporus Kristino Isci. Jemaat yang hadir pun datang, dengan penuh kebahagiaan. Misa dihadiri masyarakat Jakarta, mulai dari anak-anak sekolah, hingga para pekerja kantoran, serta jemaah dari TNI Polri. Lewat hukbah, saat Misa, umat diajak menjaga persatuan dan kedamaian bangsa, serta keberagaman merupakan hal yang harus disyukuri di Indonesia. Sebetulnya ini ibadat rutin, hanya ada tambahan pagi hari ini, karena TNI dan Polri juga ingin bersama-sama sebagai umat katolik, sebagai umat kristiani, ingin mensyukuri anugerah kebenekaan untuk bangsa Indonesia ini. Itu jadi, kita ingin bersyukur atas kebenekaan, karena itu merupakan kekayaan Indonesia, yang terus harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Pemurusan Ustai Isti Gosak, Kapolri menemui pengurus MUI. Kita langsung bergabung dengan Randu Dahlia, langsung dari kantor MUI. Randu, apakah pertemuan Kapolri dan MUI masih berlangsung? Ya, Randu silahkan. Randu? Pertemuan antara Kepala 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 Indonesia dengan Majelis Ulama Islam Indonesia atau MUI ini baru saja selesai, Dan tadi memang rapat atau pertemuan ini diadakan secara tertutup sehingga media hanya dapat menanti apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Kapolri dan juga MUI. Dan memang Kapolri, Jendral Tito Kanavian tiba di kantor MUI pada pukul 10.30 bersama dengan Kapolda Metro Jaya, yaitu Irjen M. Iryawan dan juga dengan Kabupaten Maspelda Metro Jaya, Kompes Awis Tiono. Dan memang setelah ditapkannya Ahok sebagai tersantai kasus penelitahan agama, memang pertemuan ini disinyalir menjadi salah satunya adalah pembahasan terkait dengan akankah nantinya diadakan kembali aksi damai karena MUI sempat meminta agar penegak hukum tidak hanya melakukan penetapan atau peningkatan status menjadi penyidikan dan juga menetapkan status Ahok sebagai tersantai kasus penelitahan agama. Tapi juga untuk menahan Ahok karena menurut pandangan MUI, ya tiga tersangka kasus penelitahan agama pada kasus-kasus sebelumnya, setelah ditelitahan sebagai tersangka langsung juga ditahan. Inilah yang menjadi tuntutan MUI kepada penegak hukum. Dan nanti kami akan terus menginformasikan dan memperbaharui apakah hasil pertemuan dari Kapolri dan juga MUI pada siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sementara dari kantor MUI kembali ke Anda. Lofi Terima kasih Randu Dali yang melaporkan langsung dari kantor MUI Jakarta. Sebelumnya puluhan ibu-ibu menggelar aksi seribu lilin untuk menjaga kedamaian negara Kesatuan Republik Indonesia di Museum Kota Tua Tanang Sari, Jakarta Barat malam tadi. Kaum ibu tersebut mengharapkan suhu politik yang tengah memanah segera selesai dan teror bom sama rindata kembali terulang di Indonesia. Tanya aksi seribu lilin, kaum ibu turut berdoa dan membutuhkan seribu tanda tangan di atas panduk putih. Aksi seribu lilin diadakan untuk menjaga kedamaian negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, kasus yang menimpa ahok dan teror bom sama rindata yang menewaskan seorang balita membuat masyarakat cemas akan kondisi keamanan negara saat ini. Dari kerinduan, karena selesai-selesai ada beberapa yang kita tahu bahwa kemarin kejadian sama rindata Sementara itu aparat gabungan TNI Polri bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan ribuan warga juga menggelar istigosa, doa, keselamatan dan zikir bersama di lapangan Karebosi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk meredah aksi unjuk rasa di sejumlah daerah atas kasus ahok di Jakarta Ribuan warga Sulawesi Selatan bersama aparat gabungan TNI Polri bersama. Dalam istigosa ini warga bersama ulama yang meminta kedamaian di wilayah Sulawesi Selatan Sementara untuk mengantisipasi aksi lanjutan unjuk rasa kepolisian telah memetakkan di beberapa titik. Warga pun himbau agar tidak melakukan aksi turun berjalan 25 November nanti dan menyerahkan seluruh kasus ahok pada proses hukum yang berlaku. Pemurus besar nada tulul ulama semua elemen masyarakat menahan diri dan tidak terus memanaskan suasana. PBNU berharap para pasangan calon kepala daerah utamanya DKI Jakarta tidak lagi menggunakan isu sara saat kampanye karena dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa. Timbauan tersebut disampaikan jajaran pengurus besar nada tulul ulama di kantor PBNU Jalan Keramasunai Jakarta Pusat dalam menyikapi perkembangan terkini serta dinamika yang ada di masyarakat. Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk menghormati proses hukum kasus yang menjerat Basuki Cahaya Purnama alias ahok terkait kasus penistaan agama. Selain para ulama dan pemuka agama, PBNU juga menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya umat Islam tidak lagi menggelar aksi ujuk rasa 25 November mendatang. Terima kasih telah menonton! dan secara adil, transparan, sesuai dengan kolider hukum dan perundangan yang berlaku. Dua, menghormati para seringan punggungan Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk turut secara praktis, menenangkan situasi serta mendorong pencapaiannya sumasanya sejuk, aman, produsif, dan menghilangkan sikap burusan kasus dari selama. Budiani penuhi panggilan Polda Metro Jaya selengkapnya usai jedahnya di Ayu Sin. terima kasih telah menonton! Cacingan pada masa pertumbuhan sangat berbahaya karena dapat mengurangi potensi kecerdasan anak. Lindungi masa depan anak kita sedini mungkin, biasakan hidup bersih sehat dan beri obat cacing paling sedikit 1 kali setahun untuk mencegah cacingan. Terima kasih. Terima kasih.